Misalnya, ada buku, buku fikih di bawah sendiri, buku tafsir di atasnya, Al-Quran di atas, di atas sendiri, misalnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, rahmatullahi wabarakatuh, semoga selalu terlimpah kepada jenungan kita, Nabi Muhammad, yang telah banyak memberikan bimbingan dan usulah hasanah kepada kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafahat atau pertolongan beliau di hari akhir kemudian. Para hadir yang dirahmati oleh Allah SWT, kita itu kadang sering melihat di beberapa tempat, bahkan mungkin di musolah atau di masjid, ada orang menaruh Al-Quran itu di lantai. Sebenarnya tidak ada larangan. Sebenarnya tidak ada larangan menaruh Al-Quran di lantai sebenarnya tidak ada larangan. Tetapi, karena Al-Quran adalah mu'jizat Allah yang paling mulia, maka kita harus berusaha untuk memuliakannya. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW itu pernah dimintai fatwa lah, ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan perzinaan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW waktu itu belum ada Al-Quran. Jadi, meminta kepada orang-orang Yahudi itu untuk mengambilkan kitab Taurat. Nah, ketika diberikan kitab Taurat itu, Nabi kemudian meletakkan kitab Taurat itu di atas kursi. Jadi, tidak di lantai, tetapi di atas kursi. Nah, kursi zaman dulu mungkin juga tidak independen seperti ini ya. Mungkin ya kursi ini kursi cara, kursi apa jenisnya? Kursi yang di atas inilah, yang kursi biasa itu kursi biasa. Nah, dengan Nabi Muhammad SAW menaruh kitab Taurat di atas kursi, maka kita sebagai umat Islam mestinya juga harus menaruh Al-Quran lebih tinggi daripada kitab Taurat. Jadi, misalnya ditaruh di rak, di rak, ya diusahakan ditaruh di atas rak yang paling atas, paling atas sendiri. Diusahakan di atas rak yang atas sendiri. Kalaupun tidak ditaruh di atas rak yang atas sendiri, itu akan ada beberapa tingkatan misalnya. Misalnya ditaruh di rak yang tengah juga tidak masalah. Tetapi jangan menaruh sesuatu di atas Al-Quran. Walaupun tidak ditaruh di atas sendiri, mungkin di rak yang tengah, tetapi di atas Al-Quran itu kita jangan sampai menaruh sesuatu benda di atasnya. Bahkan kacamata pun jangan sampai ditaruh di atas Al-Quran. Al-Quran dan yang sejenisnya berarti termasuk surat yasin. Kan di dalamnya adalah Al-Quran. Jadi, kalau Al-Quran dengan Al-Quran ditumpuk, itu tidak masalah. Yasin dengan yasin ditumpuk tidak masalah. Tetapi, masalah umpamannya, menang duur Al-Quran, malah diserai duurnya sidi, sidi dangdut. Ini namanya tidak etis, tidak sopan, tidak beradab. Sekalipun, sekali lagi, tidak ada larangan menaruh Al-Quran di lantai itu tidak ada larangannya. Tetapi, mengingat satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW itu menaruh kitab Taurat di atas kursi, maka kita juga harus menaruh Al-Quran paling tidak sama dengan ketika Nabi menaruh kitab Taurat. Jadi, ada yang mengatakan itu menaruh Al-Quran itu di atas lutut. Ada yang mengatakan di atas lutut. Berarti, ada yang mengatakan berarti di atas lutut. Apa yang mengatakan ini? Minimal di atas kemaluan. Di atas, di atas kemaluan. Jadi, ada yang mengatakan oleh saya yang mengatakan tempat yang di atas lutut. Di atas lutut. Berarti, sepuser lah. Sepuser. Jadi, ada yang melakukan itu, orang sengi sore kemaluan. Sekalipun, kita tidak bermaksud untuk mengingatkan Al-Quran. Jadi, kita menaruh misalnya dengan terpaksa. Misalnya ada, misalnya Al-Ghita Darusan. Kemudian ada, ada apa namanya? Ayat sajidah. Ayat sajidah itu kan ayat yang disunatkan. Kita mendengarnya supaya melakukan sujud. Karena tidak ada tempat lain. Ya, kita taruh di sampingnya. Kemudian kita sujud. Sujud. Lalu, kita angkat lagi itu. Tidak masalah yang penting. Kita menaruh dengan sangat terpaksa menaruh itu. Dengan maksud tidak menghinakan Al-Quran. Jadi, kalau kita tidak bermaksud menghinakan Al-Quran, ya insya Allah tidak apa-apa. Tetapi, sekalipun tidak bermaksud menghinakan, yang lebih baik tentu yang di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Jadi, ya minimal di atas dengkul lah. Syukur-syukur di atas, di atas pusar atau di atas kemaluan. Jadi, misalnya nang rak di depan TV, ya tidak masalah begitu. Terus, misalnya di almari, ya di lemari yang bagian atas. Syukur-syukur, kalau tidak bisa di atas sendiri, ya nang tengah ya apa-apa. Cuma, sekali lagi, kita mengupayakan jangan menaruh benda yang tingkat kemuliaannya itu di bawah Al-Quran, tapi disana nanggulnya Al-Quran. Jadi, yang paling mulia dari semua buku itu ya Al-Quran. Misalnya, ada buku, buku Fikih, di bawah sendiri. Buku Tafsir, di atasnya. Al-Quran di atas, di atas sendiri. Misalnya begitu. Kalau tidak bisa begitu, ya pokoknya ditempatkan yang terpisah, yang tidak saling syukur-syukur, sehingga orang-orang saling bertumpukan lah. Bertumpukan, bahwa klalen, anu gimala anu buku novel, di geletak-geletak nanggul Al-Quran. Misalnya begitu. Jadi, ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Pokoknya saya juga punya anak, kadang-kadang tersengaji, just amah, kadang-kadang oleh saya juga sembarangan. Ya, artinya di saling nanggul meja, sing ngisor, sing orang-orang nanggulur. Begitu ya, ya saya juga, diot, kalau dialing, gue aja di jalan nanggul, di jalan nanggul, di jalan nanggul tepat sing duur. Begitu. Jadi, kita semua sudah tahu, maka tugas kita adalah, mengingatkan kepada anggota keluarga, anggota keluarga kita, supaya meletakkan Al-Quran di tempat, atau di posisi yang mulia, dan jangan menaruh sesuatu di atas Al-Quran. kacamata, rek, apa mending rokok. Rokok di geletak tanang, duur surat yasin. Kan ketahuan, doresanilah maksudnya lah. Mau nunggul. Duit? Iya, orang-orang beli ya. Iya, duit orang beli ya. Jangan, orang-orang di Jogor Tuyul. Ya, disana nanggul sore, disana nanggul sore ya. Anggaran nunggul di Jogor Tuyul ya, duitnya disana nanggul sore, kuran aja jalan nanggul kuran. Saya kira itu dari saya, awalan wakiron, banyak kekeliruan, banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadhan, awa'iyakul ajmain, bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.